. Ulama Habib Rizik sihat melepas status dudanya, usai dikabarkan menikah lagi dengan seorang wanita pada Sabtu 23 Maret 2024, sore, pantauan wartakotalife.com di rumah Habib Rizik. Di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, acara pernikahan itu tampak digelar secara sederhana. Tak terlihat satupun adanya karangan bunga untuk Habib Rizik. Di pekarangan rumahnya, terkait acara pernikahannya, juru bicara Habib Rizik, Aziz Yanwar mengungkapkan, akad pernikahan dilaksanakan disentul. Bogor istri pimpinan Front Pemela Islam, FP, Habib Rizik sihat itu diketahui bernama Syarifah Mona Hasina Alaidrus. Akadnya disentul di kediaman beliau, biasa dia tinggal sama anak-anaknya, kata dia kepada wartawan, Sabtu 23 Maret 2024. Selain itu, Aziz juga mengatakan alasan Habib Rizik melepas status dudanya, karena dorongan dari anak-anaknya, bahkan kata dia, justru anak-anaknya lah yang mencarikan calon wanita, untuk dipinang Habib Rizik. Karena diminta oleh anaknya yang setuju, yang pengen Habib menikah, bahkan yang nyariin juga anak-anaknya yang menjodohkan, yang memaksa dalam tanda petik ya, itu anak-anaknya, Papa Aziz, dalam acara pernikahan Habib Rizik kali ini lanjut Aziz, digelar secara sederhana dan hanya mengundang beberapa keluarga dan kerabat dekat saja, acara pernikahan ini, juga hanya melangsungkan akad tanpa resepsi. Nggak ada resepsi sih, cuma akad aja sama acara makan-makan keluarga saja. Alhamdulillah lancar, Papa Aziz.